2 weeks after the coup Hey hey hey, Halo Indomax, Indomagazines Nah, berita terpanas hari ini masih datang dari 2 negara tetangga dekat kita yaitu Thailand dan juga Myanmar Di Thailand, demo besar-besaran terjadi menuntut reformasi kerajaan yang dipimpin oleh PM Prayuth Chan Ocha Warga Thailand pun diketahui sampai menyerang kerajaan bos Sedangkan di Myanmar semakin panas, militernya kini sampai menurunkan teng-teng lapis baja Kendaraan tempur kelas berat yang semestinya dipakai untuk berperang, kini malah dipakai untuk melawan protes dari rakyatnya sendiri Sungguh-sungguh mencengangkan ya kan Nah, kita mulai dari berita pertama Baru saja kemarin, Jenderal Min Aung Hlaing Myanmar meminta bantuan kepada tetangganya yaitu PM Thailand Prayuth Chan Ocha atas kudeta dan demo besar-besaran yang terjadi di Myanmar Eh, tak disangka-sangka, rupa-rupanya PM Thailand yang tadinya santai ingin mendukung Myanmar Ternyata juga ikut didemo oleh rakyatnya sendiri bos Politik di Thailand pun kini ikut-ikutan memanas seperti halnya di Myanmar Saat Jenderal Myanmar meminta bantuan kepada PM Thailand sesama sang pengkudeta Di saat itu juga lah rakyat Thailand meniru gaya demo tetangganya yaitu rakyat Myanmar Bahkan semakin panas Dikutip dari beberapa sumber berita berikut Salah satunya CNBC Indonesia Para demonstran di Thailand pun mulai menyerang kerajaan bos PM Thailand yang tadinya mau mendukung kudeta Jenderal Myanmar pun pastinya juga ikut pening Melihat kelakuan rakyatnya yang malah ikut-ikutan tetangga sebelah Nah, seperti video admin sebelumnya PM Thailand ini juga adalah seorang pengkudeta bos Sama halnya seperti dengan Jenderal Min Aung Hlaing yang terhormat Dari sumber berita diketahui bahwa beberapa hari ini para pendemo prodemokrasi di Thailand pun kembali turun ke jalan-jalan di Bangkok untuk menyerukan reformasi kerajaan Tak main-main, para pengunjuk rasa pun sampai memanjat monumen besar di Bangkok dan membungkusnya dengan kain merah tua Mereka menyuruhkan agar kerajaan menghapus undang-undang pencemaran nama baik kerajaan Nah, dilansir dari AFP Gerakan yang menyuruhkan perombakan pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan Ocha ini pun Dipimpin oleh para pemuda Thailand Yang sebelumnya sudah mulai protes Namun vakum selama beberapa bulan terakhir akibat gelombang baru COVID-19 di Thailand Namun, penahanan empat pemimpin terkemuka mereka baru-baru ini pun Kembali menurung aksi unjuk rasa yang membawa ratusan masa di Thailand untuk berdemo di persimpangan Monumen Demokrasi Bangkok Bahkan saat malam tiba, pada hari Sabtu 13 Februari 2021 kemarin Para pengunjuk rasa pun mulai berbaris ke Istana Kerajaan Thailand Namun tertahan oleh barikade dan kawat berduri Yang mengelilingi daerah tersebut dengan puluhan polisi yang dilengkapi dengan perlengkapan penuh anti huru harabos Nah, selain itu, para pendemo di Thailand pun juga meniru gaya berdemo di Myanmar Boss Dengan memukul alat-alat dapur Bahkan mereka pun saling tiru Para pengunjuk rasa Myanmar pun mendapat inspirasi dari demo pro-demokrasi Thailand Mereka mengacungkan salam tiga jari Yaitu simbol perlawanan bagi gerakan demokrasi di Thailand Nah, Thailand pun sepertinya semakin panas Meniru kawan-kawannya yang ada di Myanmar Di saat Myanmar mulai dikecam oleh banyak negara karena kudeta ini Apakah Thailand juga akan bernasib sama? Kita tunggu kelanjutannya ya Boss Oke, kita lanjut ke berita kedua di saat Thailand mulai memanas Myanmar pun ternyata kini lebih panas lagi Boss Militer Myanmar kini tak hanya menurunkan pasukan atau kendaraan-kendaraan tempur kelas ringan Seperti Panzer ataupun EPC Tapi, dikutip dari beberapa sumber berita berikut Militer Myanmar kini bahkan telah menurunkan kendaraan tempur kelas berat Yaitu tank-tank Lapis Baja Kendaraan tempur yang semestinya dipakai untuk berperang melawan artileri kelas berat ini Malah diturunkan untuk melawan protes anti-kudeta Boss Nah, makin ngeri kan? Bisa kalian bayangkan ketika asik-asik lagi demo Tiba-tiba moncong meriam tank sudah mengerah ke kalian dan doar Apa nggak pontang-panting ya kan? Digatakan bahwa tank-tank Lapis Baja ini pun diturunkan pada malam hari di kota-kota Myanmar Seperti Yangon, Mikina, dan Sitwe Bahkan tak main-main Boss Selain menerjunkan tank-tank Lapis Baja ini Ternyata militer Myanmar juga dikabarkan telah mengepung Bantara Internasional di Yangon pada malam hari Seorang pilot yang meminta tak disebutkan namanya Mengatakan bahwa militer telah menyerang karena mogok yang dilakukan oleh ratusan staff di Departemen Penerbangan sejak hari Kamis Empat pengawas lalu lintas udara ditahan dan sejak saat itu tak diketahui kabarnya Kereta di beberapa bagian negara Myanmar pun juga stop beroperasi setelah pekerja menolak untuk pergi Militer juga disebut mengerahkan tentara ke sebuah pembangkit listrik di kota Kacin Wilayah Midkina Pekerja pembangkit listrik dikabarkan berunjuk rasa Dan menghalau tentara yang mereka asumsikan ingin memutus aliran listrik di pembangkit tersebut Nah, gerakan malam hari militer ini pun Membuat kedutaan Amerika Serikat juga mendesak warga Amerika Berlindung di kota-kota negara terutama Yangon Gangguan telekomunikasi mungkin akan terjadi antara pukul 1 hingga pukul 9 pagi Penghentian internet di Myanmar pun sekarang berlaku lagi di semua operator besar bos Dilaporkan sampai pukul 9 pagi Aksi ini pun dilakukan guna meningkatkan upaya untuk menghentikan kampanye pembanggangan sipil yang sedang berkembang Pemutusan internet pun dilakukan setelah tayangan siaran langsung yang dibagikan di pelapong media sosial Menunjukkan kendaraan militer dan tentara bergerak melalui beberapa bagian negara Kelompok pemantau netblocks pun mengatakan bahwa pemadaman informasi yang diperintahkan negara Telah membuat hampir seluruh wilayah Myanmar berada di luar jangkauan atau istilah bekennya offline Kedutaan besar Amerika Serikat pun telah meminta warga Amerika Serikat di Myanmar Untuk menetap di tempat tinggal masing-masing dan tidak mengambil resiko melanggar jam malam yang diberlakukan oleh rezim militer Nah di sisi lain pelapor khusus PBB yaitu Tom Andrews mengatakan Upaya junta militer Myanmar untuk mengendalikan gerakan unjuk rasa yang berkembang di negara itu adalah tanda putus asa Dan sama dengan deklarasi perang terhadap rakyatnya sendiri bos Wah makin gawat nih Militer Myanmar ini pun barbar juga ya kan Kalau sebatas menurunkan kendaraan taktis atau panser pengangkut personel sih Masih mending lah Ini menghadapin rakyat sendiri aja sampai-sampai menurunkan tank Itu untuk apa coba? Masa mau nembakin rakyat sendiri pakai tank ya kan? Amsyong juga dah Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus temi Indonesia maju Salam Indomex, Indomagazines Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!